Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman penghancuran seorang prajurit Ukraina dari unit penyerangan oleh operator drone FPV dan granat aktif. Rekamannya diunggah di telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 9 Oktober 2023. Dalam video tampak pria bersenjata tersebut melihat drone dan mencoba bersembunyi di rumputan tinggi namun berhasil disusul dan berakhir dibantai. Dalam keterangan unggahan disebutkan seorang prajurit unit penyerangan angkatan bersenjata Ukraina tewas kena serangan granat aktif oleh operator UAV Rusia. Dua granat menewaskan seorang prajurit tersebut. Rekamannya pun menue berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, selasa 10 Oktober 2023 telah berlangsung selama 594 hari. Konflik antara negara bertetangga itu hingga saat ini masih berlanjut dan belum ada tanda-tanda untuk segera berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!